Di nakayaan darurat sampah anu kerneba di kota Bandung, rukun warga di jalan antapan di tengah kota Bandung, ngambang pat gen runtah jadi hal anu mau mangpat geruarga sejena. Eta lampas swadaya pengurus teh sukses, ngolah runtah tepika lima ton jerosa minggu, tan kur dipejen ke tempat pembuangan sementara turta akhir. Eta kawaskitu pacabakan warga di lelawak rukun warga 08 kelurahan antapan di tengah kota Bandung, dilukali saminggu eta tim ngalakonan aksi dor-tudor piken ngangkutan runtah organik jeng anorganik, anu saban imah na ges ngawilah-wilah runtah. Eta aksi warga teh jadi bongbolongan di nakayaan kota Bandung ker memejeh na darurat sampah. Samalah eta warga teh leah kokotoran piken nyipta ken lingkungan anu mawa mangfaat. Kampanye pemilahan sampah geges hasil dilakonan ku eta relawan, tepika 200 kepala keluarga anu matu di eta lelawak milu ngawilah-wilah runtah organik jeng anorganik di imah na sewang-sewangan. Samalah lelawak anu samimena kemeh dirobah jadi taman jasmin, pangolahan runtah anu bisa dimangfaatkan ku warga piken nampak edukasi lingkungan. Jeroza minggu, 500 ton runtah bisa diungkulan di eta lelawak tan kudu micen ke tempat pembuangan sampah sementara. Eta pala relawan teh ngolah runtah organik jadi kompos piken ngagemuk pepelakan. Samalah warga gemijahkan magot piken nga residu runtah organik turta magot na jadi parablau. Lelawak taman ke integrasi timimiti pangolahan runtah, pengipukan bini tetangkalan, tepika ngasilken rupiah, tina bahan non-organik. Eta kegiatan teges di Paju saprak opat tahun katompernaken ngalewatan program buruan saya anuditaratasku pemerintah kota Bandung. Kami dari pemerintah keurahan tentunya ya, sangat mengapresiasi dengan adanya jasmin integratif arming ini, karena juga ini merupakan inovasi dari Bapak Lurah dan juga Pak RW pada tahun 2019. Karena dengan adanya ini, adanya pengelolaan sampah dan juga adanya buruan saya. Buruan saya juga merupakan inovasi dari tingkat kota Bandung, yaitu sebagai ketahanan tangan untuk masyarakat. Tetapi di sini yang lebih terpenting adalah bagaimana masyarakat mau melakukan pengelolaan sampah dan juga memberikan warganya untuk pengelolaan buruan saya. Sejenonik itu pembina jasmin integratif parming, Dodi Iryana Nemraken, Eta jasmin integratif parming teh, gesengadeg saprak tahun 2018 surta bisa ngelola runtah tepika opat ton sabulana. Untuk pengelolaannya sendiri, perharinya berapa kilo sampah sih, Pak? Ini per minggu, kita seminggu dua kali itu, satu minggu itu kurang lebih satu ton. Jadi satu bulan kita, apalagi kalau menjelang duan puasa, itu sampai lima sampai enam ton. Itu di kawasan kami saja. Karena di kami itu ada lima RT, kita kasih troli setiap RT dua, lalu Kamis atau Sabtu, troli dia diaput ke sini untuk diolah. Eta-ate jadi harapan gede sangkan sakumna masyarakat turta pengurus kewilaihan bisa nyiptakan wawengkon anubisangungkulan runtah tiimah mula turta tempat matuhna sewang-sewangan. Yuwana Kuniawan, Bandung TV